Pemirsa Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Manukwari akan mulai membuka pendaftaran pada tanggal 1 dan 2 Juli untuk 15 program kealian yang dimiliki sekolah umpulan tersebut. Namun SMK Negeri 2 Manukwari tidak membuka jalur sonasi, tetapi pendaftaran dilakukan melalui jalur prestasi dan jalur akademik lainnya. Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Manukwari terkait tahapan penerimaan peserta didik baru di sekolah tersebut. Regina Wutoy menjelaskan SMK Negeri 2 Manukwari mulai membuka pendaftaran pada tanggal 1 dan 2 Juli, di mana calon siswa mengambil formulir pendaftaran untuk selanjutnya diisi dan dikembalikan ke sekolah pada tanggal 3 Juli sekaligus mendaftar dan mengikuti tes masuk. Di tahun ajaran 2024-2025 ini, SMK Negeri 2 menambah 3 program kealian baru, yaitu Teknik Energi Terbarukan, Program Kealian Telekomunikasi, dan Program Kealian Furniture. Sehingga dari 7 jurusan yang dimiliki, ada 15 program kealian yang dapat dipilih oleh calon peserta didik baru jika ingin menempuh pendidikan di sekolah menengah kejuruan tersebut. Regina Wutoy mengatakan, untuk tahun ajaran baru ini, SMK Negeri 2 Manukwari nargetkan total 400an siswa yang diterima dengan rincian setiap kelas berisi 32 hingga 35 siswa sesuai data DAPODIK yang dimiliki. Yang ke SMK Negeri 2 Manukwari sendiri, penerimaan peserta didik baru di tahun ini di tanggal 1 sampai 2 Juli, itu kami memberikan kesempatan untuk seluruh siswa SMP maupun paket yang akan melanjutkan di SMK Negeri 2 boleh mengambil formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftaran sudah boleh diambil tanggal 1 sampai 2 Juli. Sementara di tanggal 3 mereka akan mengembalikan formulir sekaligus mendaftar dan mengikuti tes masuk. Ibu, apa setiap kuota di jurusan itu ada kuota-kuota tertentu atau itu diterima sebanyak mungkin? Setiap kelas, kebetulan perlombongan belajar tahun ini kami ada memiliki 15 program kalian. Yang tadinya 12, ada bertambah 3 program kalian baru di SMK Negeri 2 Manukwari, yaitu teknik energi terbarukan, telekomunikasi, tapi juga satu jurusan baru yaitu furniture yang berada di bisnis konstruksi dan properti. Jadi kami berharap para siswa yang ada di kota Manukwari lebih bisa mengetahui ke depan prospek yang dicapai ketika dia menempuh pendidikan di SMK Negeri 2 Manukwari. Dan target untuk tiap kelas, satu rombongan belajar, sehingga total rombongan belajar yang kami terima untuk tahun ajaran 2024-2025, sejumlah 15 rombongan belajar, dan satu kelas sejumlah 32 sampai 35 siswa, sesuai dengan batada podi kita. Jadi kurang lebih di tahun ini target kami 400 siswa yang akan diterima di SMK Negeri 2 Manukwari, dan untuk jalur sonasi tidak diberlakukan, yang untuk SMK Negeri 2 Manukwari khusus kami memberlakukan jalur prestasi, tapi juga jalur akademik lagi. Sementara itu terkait libur kenaikan kelas, SMK Negeri 2 Manukwari menetapkan libur kenaikan kelas 10 dan 11 hingga tanggal 22 Juli. Sementara untuk kelas 12, para siswa yang berjumlah 400-an akan menjalani praktek kerja industri selama 5 hingga 6 bulan, hingga bulan November mendatang, sebelum kembali ke sekolah mengikuti lanjutan proses belajar, hingga ujian kelulusan pada tahun 2025 mendatang. Ari Amström, Biro Manukwari, CWM Channel